Pus, gimana ini? Aku takut mereka kecewa. Tapi kamu harus ngomong sama mereka. Aduh, padahal kita udah ngerencana ini lama ya, Pus. Ya, mau bagaimana lagi? Pokoknya kamu harus bicara sama mereka. Akhirnya, Diva datang juga. Beta tunggu dari tadi, Diva. Hai, Feb. Hai, semua. Nanti malam, kita jadi menyambut tahun baru di rumahmu, kan? Aku udah beli jagung. Papiku sudah beli kembang api yang banyak, loh. Aku juga. Pokoknya semua sudah siap untuk nanti malam. Maaf, teman-teman. Sepertinya kita harus batalin main kembang apinya. Loh, kenapa? Ibuku mengizinkan kita berkemah dan bakar jagung di halaman rumahku, tapi... Tapi apa, Diva? Ibu tidak mengizinkan kita nyalain kembang api. Bahaya, tau? Iya, teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Ah, mana seru. Tahun baru nggak ada kembang api. Iya, kalau gitu kita nyalain di rumahmu aja, Pam. Iya, Put. Kita nggak usah datang ke rumah Diva. Yuk, ah. Kita pulang aja. Bagaimana dengan kalian? Apa kita batalin aja acaranya? Jangan. Aku tetap datang ke rumahmu. Selagi ada makanan, aku tetap ke rumahmu. Kalau nggak ada makanan, Mona pasti nggak datang, deh. Kalau kamu, Feb, Beta tetap datang. Mana asik tahun baruan sendiri. Terima kasih, ya, teman-teman. Sebenarnya aku ada kejutan buat kalian malam nanti. Tuh kan, ide Diva kan selalu keren. Aduh, kejutan apa sih? Iya, Beta jadi tak sabar nunggu nanti malam, Mon. Kembang apinya udah siap, Tom. Siap dong, Put. Kita nyalainnya nanti pas jam 12 malam. Masih 4 jam lagi. Kita tunggu sambil nonton TV, yuk. Kira-kira Diva dan yang lainnya lagi ngapain, ya? Aduh, baunya menggoda perutku, Feb. Enak banget. Beta suka jagung bakar. Enak banget, ya, Mon. Iya, Feb. Sudah jadi. Tinggal dinyalain aja. Aku nyalakan, ya. Eh, sabar dulu, Pus. Jangan sekarang. Sudah matang, ya? Sudah, dong. Ini ada rasa keju, pedes, asin. Ambil aja, Diva. Kalau rotinya isi selai, coklat, keju. Tinggal pilih. Hmm, enaknya. Yuk, kita duduk-duduk di sana. Aku sudah siapkan teh hangat, susu juga ada. Kita makan dan minum sambil lihat kembang api bikinan Diva. Loh, katanya kita nggak boleh nyalain kembang api. Gimana, Tom? Tenang aja, Mon. Yang ini aman, kok. Yuk. Diva, mana kembang apinya? Oh, iya, lupa. Sebentar, ya. Kembang apiku tidak berbahaya dan tidak akan habis. Mana ada kembang api tidak habis-habis, Diva? Nah, sekarang aku nyalakan, ya. Wah, bagus. Idihmu memang selalu keras. Keren, Diva. Diva keren banget. Kemang apinya dari kertas. Kita sambil makan, yuk. Iya, mau dari tadi aku sudah lapar, kok. Ayo makan. Beta juga lapar, Mon. Enak banget. Kurang sejam lagi sudah tahun baru. Kalian ingin apa di tahun baru? Beta ingin belajar lebih rajin lagi. Biar nilai-nilai beta bagus. Kalau aku, mau makan lebih banyak sayur dan buah biar badanku gak gemuk. Ah, jangan, Demon. Nanti kamu jarang bikin kue. Aku kan suka kue-kuemu. Aku ingin terus sehat dan kuat, biar ibu gak sedih kalau aku sakit. Semoga keinginan kita terkabul tahun depan. Hmm, kira-kira Tommy dan Putu lagi ngapain, ya? Tinggal semenit lagi. Ayo saling pegang tangan. Kita berdoa bersama-sama. Semoga di tahun baru ini, kita semakin bertambah baik dan terus bertambah baik. Amin. Kurang sepuluh detik. Ayo hitung barang-barang. Sepuluh, setiun, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Selamat tahun baru. Wah, indah. Wow, meski kita gak nyalain kembang api, tapi kita tetap bisa lihat keindahannya. Iya, benar. Alhamdulillah, ya. Aku udah ngantuk. Yuk kita tidur. Yuk, Betta juga udah capek. Besar dikit, Mon. Aduh, sempit banget. Put, put, bangun, put. Bentar lagi, masih ngantuk. Put, bangun, put. Aduh, gawat ini. Ada apa sih? Putu, ini sudah pagi. Lalu? Tahun barunya, put. Udah lewat. Tidak. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gantar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru diva. Nah, yang ini dipasang di sini. Eh, kok nggak cocok? Sebentar, baca dulu panduannya. Oh, salah ternyata. Nah, sekarang baru beres. Om Ucok baru pasang apaan, Tupus? Ya, asik betul. Yuk, kita ke sana. Om Ucok sedang pasang apa? Eh, kamu diva pupus. Om Ucok baru pasang teleskop ini. Oh, yang bisa melihat benda jauh, jadi kelihatan lebih dekat, ya? Betul sekali. Emang mau lihat apaan, sih? Nanti malam kan ada hujan meteor. Hah? Hujan meteor? Aku jadi pengen lihat. Ya, kalau pakai teleskop bisa lebih jelas. Boleh nggak diva lihat di sini? Ya, boleh aja sih. Tapi kamu harus izin orang tuamu, karena jadwal hujan meteor diperkirakan tengah malam nanti. Besok kan libur. Mungkin ibu mau kasih izin, diva. Kalau gitu, diva pulang dulu deh. Mau minta izin sama ibu, om. Diva, pupus. Kalian mau ke mana? Kok buru-buru banget? Aku mau minta izin ibu dulu untuk lihat hujan meteor nanti malam di tempat om Ucok. Lihatnya pakai teleskop, biar lebih jelas. Aku juga mau dong. Aku juga. Beta mau pulang juga. Minta izin sama mama. Nah, kamera sudah siap, teleskop juga sudah siap. Sekarang, nunggu diva sambil makan dan ngopi. Hmm, sedap. Selamat malam, om Ucok. Loh, kalian keroyokan kesini mau ngapain? Kan mau nonton hujan meteor, om. Lah, kalian udah minta izin sama orang tua kalian, Belu. Sudah, om. Lihat, aku juga udah bawa makanan banyak, om. Takut kelaperan. Ya, yaudah. Mari kesini. Kita tunggu saja di sini, ya. Wah, sudah jam dua belas, nih. Kapan hujan meteornya? Hah, keburu ngantuk, nih. Sabarlah. Mungkin sebentar lagi, Tommy. Oh, iya. Hujan meteor itu apa sih, om Ucok? Jadi begini, di luar angkasa itu ada benda-benda langit yang menabrak planet kita. Namun karena bumi memiliki atmosfer, jadi benda-benda langit itu terbakar habis. Saya belum sampai ke bumi. Ada yang sampai bumi tapi ukurannya kecil. Oh, meteor itu yang bikin dinosaurus punah, ya, om? Iya. Karena ukurannya besar sekali. Hih, Meta takut. Gimana kalau ukuran meteornya besar? Iya, Feb. Aku juga takut nanti rumahku hancur kena meteor. Ih, ngerinya. Ya, kita semua berdoa saja agar planet bumi ini tetap selamat dan tidak ada meteor besar yang menabrak bumi. Hei, lihat ke langit. Wah, hujan meteornya sudah mulai. Nah, kalian nanti bisa lihat hujan meteor lebih jelas lewat teleskop O. Tapi nanti gantian ya, jangan berebutan. Ternyata seperti itu ya hujan meteor. Keren banget. Aku senang banget deh, karena malam ini bisa lihat hujan meteor yang indah. Dan meteornya nggak ada yang gede, jadi rumahku nggak hancur deh. Kalau gitu, waktunya pulang. Tapi ini sudah sangat larut, kan? Om Ucok nganterin kita satu-satu ya, Om. Apa? Waduh. Hai, teman-teman. Sekarang Diva sudah ada bonekanya lho. Lucu banget, kan? Oh, iya. Ada baju gantinya juga, tau. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan. Dan juga toko online. Daaah. Tahun baru sudah tiba. Minggu depan sudah tahun baru. Enaknya bikin acara apa ya? Bakar jagung, bermain kembang api, lalu menginap di rumah Diva seperti tahun lalu, kan? Ah, bosen ah. Bikin acara yang lebih seru lagi dong. Apa gitu? Apa ya? Pokoknya harus ada makan-makannya ya. Ya, kalau begitu sih, Beta pasti setuju, man. Kalian baru bikin acara untuk tahun baru ya? Iya, kalian sudah ada rencana belum? Kami mau bikin mercon bambu yang besar banget. Eh, jangan. Itu kan dilarang. Kalian bisa kirakat tau. Iya nih, kalian nanti bisa dimarahi Pak RT lho. Itu kan bahaya banget. Nanti kita nyalainnya di tempat sepi, biar nggak ketahuan. Ya, benar banget tuh, Tom. Pasti seru deh. Biarpun dinyalain di tempat yang sepi, tapi suaranya tetap kedengaran kali, Tom. Ih, jangan bandel dong. Pokoknya nggak boleh. Titik. Bah, rame kali di sini. Kalian sedang ributin apa? Tommy dan Putu mau bikin mercon bambu nanti pas tahun baru. Itu kan nggak boleh ya, Om. Suka-suka kita dong. Kan nggak ngajak kalian. Ya kan, Put? Iya, Tom. Benar banget. Wah. Wah. Mending kalian semua ikut rencana Om saja. Pasti rencana Om ini asik. Ikut ke mana, Om? Camping. Wah, Betamau. 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 Wah. Cuma Febi saja yang ikut. Ikut, Om. Ikut. Aku ikut, Om. Kita mau pergi ke gunung ya, Om. Ke hutan saja, Om. Ke pantai. Pokoknya, kalian siap-siap saja ya. Malam Tahun Baru telah tiba. Jadi, campingnya di lapangan. Ah, di sini campingnya ya. Aku kira akan pergi jauh. Di mana nih, Om? Om lagi malas pergi jauh. Macet. Lagian, nanti kalian juga pasti gak akan dapat izin dari orang tua kalian kalau kayak jauhan. Benar tidak? Sudahlah. Yang penting kita camping. Betul itu. Dan yang lebih penting lagi, persediaan makanan melimpah, dek. Duh, menurutku jadi lapar. Nah, sekarang kita bagi tugas. Tommy dan Putu, kalian dirikan tenda. Diva dan Pupus buat api unggun. Sedangkan Mona dan Febi, kalian berdua siapkan makanan ya. Terus, Om Ucok ngapain? Oh, Om Ucok punya tugas rahasia. Gak boleh ada yang tahu. Ayolah, sekarang kerjakan tugas kalian semua ya. Tenda sudah siap. Api unggun sudah menyala. Hangatnya. Makanan siap. Jagungnya sudah bisa dibakar. Lihat, Diva. Om Ucok lagi ngapain sih? Akhirnya beres juga. Buat apa nih, Om? Tenang. Ayo, kita bakar jagung dulu. Kalian semua harus dekat-dekat api unggun. Supaya tidak digigit nyamuk. Nih, jagungnya sudah matang. Yeay, asik. Asik banget. Siapa lagi yang mau jagung ini? Saya beli jagung bakar dua ya. Tapi... Iya, bisa. Satunya lima ribu, dua rasa, pedas dan gurih. Ini uangnya. Ditunggu ya. Loh, kok dijual sih? Tenang aja. Tetanggaku bawa satu karung. Selain itu masih ada makanan lain. Wah, ini sih sambil menyala minum air. Lumayanlah, Feb. Aduh, laris-maris Tanjung Kimpul nih jagungku. Wah, jagungnya habis. Cuma ada buat kita aja. Ayo kita makan. Aduh, untungnya banyak nih. Hmm, bagaimana? Nggak salah kan kalau kita kemping di sini? Tom, udah jam berapa nih? Wah, udah hampir jam 12 malam nih. Saatnya nyalakan kembang api. Ayo. Kita kan nggak bawa, Bob. Hmm, tenang. Ayo, sekarang kita hitung mundur sama-sama ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Yeay, selamat pun baru ya. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulan, atau saran juga ya. Terima kasih.